Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak. Tadi terlambat karena saya melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum BD Perjuangan Ibu Prof. Dr. Megawati Skorno Putri terkait dengan dinamika politik nasional. Ya khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Gulkar Bapak Erlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerjasama politik yang baik di dalam pilkada. Sehingga kami banyak bekerjasama dengan Partai Gulkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, P3, Perindohanura dan juga Partai Amanat Nasional. Nah sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam ketogar kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa termasuk bagi partai politik untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait dengan kepemimpinannya. PD Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global ketegangan di Timur Tengah harga-harga pangan yang naik persoalan perekonomian kita kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk di dalam perekonomian nasional kita sebagai parti politik PD Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga parti politik lain tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu itu terima kasih ya kalau proses itu sebagai wacana publik sebagai hal-hal yang dirasakan sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya ketika sebelum Pilpres itu berlangsung bahkan tekanan-tekanan itu juga masif terjadi yang dialami wali kota kami Ibu Ita misalnya itu ketika Pilpres juga menghadapi hal yang sama dan ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan ternyata pada akhirnya tetap maka ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagaimana kita harus betul-betul kokoh menghadapi tekanan apapun ya kita harus kuat karena sejatinya percaya diri hidup merdeka hidup berdaulat kalau itu diyakini dalam kekuatan kolektif itu mampu menghadapi intervensi apapun dengan menggunakan hukum sekalipun maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas ada indikasi seperti itu tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah tetapi kalau terkait dengan Pilgub memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu terutama daerah-daerah yang padat penduduk karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak dan tidak terjadi lagi 5 tahun ke depan sehingga ini menjadi fondamen kekuasaan bagi kepentingan 2029 sementara bagi PD Perjuangan fondamen kekuasaan itu adalah kebawah memperkuat rakyat mengatasi kemiskinan ekstrim membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani itu fondamen politik bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029 itu elitis dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ya itu juga menunjukkan suatu motif-motif politik sehingga kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan tadi maka PD Perjuangan kami mendoakan agar partai politik setiap partai politik betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan ini bukan penjajahan modern zaman Bung Karno dulu kan juga menggunakan hukum kolonial Bung Karno diadili, dipenjara disuka miskin, penjara bancai kemudian dijauhkan dari rakyat dibuang di ND tetapi bagi seorang politisi kenegarawanan yang menempuh jalan keyakinan bahwa politik itu kehidupan untuk kemajuan rakyat, bangsa, dan negara apapun yang dihadapi akan selalu tegar maka Bung Karno mengatakan saya masuk penjara dengan kepala tegak saya keluar dengan kepala yang lebih tegak sehingga bagi PD Perjuangan meskipun bentuk-bentuk penjajahan baru dengan menggunakan hukum itu terjadi tapi sejarah perjuangan kita membuktikan tidak ada kekuasaan yang langgang apalagi ketika kekuasaan itu dibangun dengan intimidasi dibangun dengan kepentingan sempit jadi pilkada ini kan sama dengan pemilihan lain rakyat berjaulat tetapi ada mengkhawatirkan kompetisi karena popularitas elektoral figur-figur tertentu sehingga kemudian ada yang tidak mau masuk ranah kontestasi yang sehat itu dan itu terjadi itu bisa dipandang dengan jelas oleh rakyat kami mengkhawatirkan terjadinya harus balik karena demokrasi tidak bisa dibendung setebal apapun bendungan kekuasaan itu dibangun ketika kemerdekaan itu dipenjarakan maka akan muncul daya gerak untuk melakukan koreksi itu yang diakini dari seluruh pengalaman historis PDI Perjuangan ya dikomunikasikan kemarin Pak Anies misalnya datang ke pondok pesantren yang dipimpin oleh Abah G.H.G. Sarif Hidayatullah ya beliau juga mengkomunikasikan jadi ada proses spiritual juga jadi kami juga terus bergerak di Sumatera Utara kemarin sudah dilakukan apel Satgas untuk menjaga marwah partai jadi setiap Sabtu, Minggu kami mengadakan apel Satgas tapi kami juga tidak melupakan tugas kerakyatan maka kami juga kemarin membersihkan sampah agar sungai-sungai menjadi bersih menjadi kehidupan yang mendorong kesehatan sehingga pergerakan itu terus dilakukan di Sumatera Utara kami sudah keluarkan surat tugas buat Lintan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi dan ternyata antusiasme arus bawah itu sangat besar semua seperti hukum alam itu ada aksi-reaksi ada dinamika, ada dialektika ini yang terus dicermati oleh PD Perjuangan apapun dialektika perkembangan yang ada jangan sampai persoalan politik akibat intervensi kekuasaan ini kemudian memperburuk kehidupan perekonomian kita ini yang dijaga oleh BDI Perjuangan maka kami memerintahkan seluruh tiga pilar partai untuk menggerakkan menanam sepuluh tanaman pendaming beras karena ini yang menjadi salah satu kerawanan yang dicermati oleh BDI Perjuangan dan import beras kita terbesar tahun ini ya dalam sepuluh tahun terakhir ini sangat disayangkan artinya nilai tukar petani selama sembilan tahun terakhir itu hanya 101 persen petani hanya punya keuntungan 1 persen sehingga partai memperkuat jati diri yang berasal dari uang cilai ini ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk membangun satu calon atau kotak kosong maka KPU nanti akan memberikan ruang satu minggu perpanjangan itu dari pengalaman 2020 disitulah bisa terjadi perubahan konfigurasi politik karena rakyat juga ingin kontestasi rakyat tidak mau seperti di daerah ibu kota Jakarta yang menjadi ikon dari peradaban Indonesia kemudian tidak ada kontestasi padahal itu mencerminkan ide gagasan tentang masa depan dan bagaimana seorang calon pemimpin menjawab berbagai persoalan rakyat PDI terus akan berjuang melakukan komunikasi politik dan seni dalam politik itu selalu ada ruang terobosan selalu ada ruang untuk mencari titik temu itu yang kami yakini tadi sudah saya sampaikan ya kita tetap ya istilahnya ini kan bagikan permainan dalam sifat bola mereka mengatur tim kesebelasannya bagaimana ada yang mengatur wasitnya ada yang mencoba wasitnya diatur-atur kesebelasannya diatur-atur lalu ada yang mencoba melakukan naturalisasi ada yang melakukan menggunakan pressure dan sebagainya yang gak sehat maka kami berdiri pada aturan main sehingga biarlah mereka-mereka yang mencoba menyempitkan makna kontestasi dalam demokrasi yang penting PDI Perjuangan tetap konsolidasi dan tetap melakukan komunikasi politik dengan partai lain ya kami lakukan partai lain dan untuk itu nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari 14 Agustus maaf masih ingat Pilpres jadi pada tanggal 14 Agustus jadi hari Rabu 14 Agustus itu nanti kami akan mengumumkan ya Ibu Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama ya tunggu tanggal 14 Agustus ya 14 Agustus nanti akan disampaikan ya termasuk nanti lengkap mencerminkan seluruh Indonesia karena pijakan PDI ini kan Indonesia untuk Indonesia Raya maka yang diumumkan itu nanti merepresentasikan Indonesia kita ada yang dari Aceh ada yang dari Papua ada yang dari Jawa Sumatera Kalimantan Maluku pokoknya Kalimantan lengkap apa oh tidak enggak enggak konfigurasi politik di daerah tidak bisa diatur-atur karena daerah itu memiliki peta politik sendiri dan secara geografis secara historis secara demografis itu ya seperti itu ya sehingga enggak ada bahkan yang PDI Perjuangan Nol Kursi pun banyak yang meminta rekomendasi dari PDI Perjuangan karena kami dikenal militan jangan lupa bahwa di tengah-tengah gempuran yang luar biasa tubuh-tubuh banteng yang terluka di dalam Pilpres dan Pilek yang lalu di tingkat Kabupaten Kota itu perolahan kami naik sehingga kerjasama dengan partai politik yang lain dengan Golkar Gerindra PKB P3 Perindo Hanura kemudian ada Nasdem Demokrat PKS itu terrepresentasi dan menunjukkan bagaimana BD Perjuangan itu menjadi kekuatan perkat karena semua partai itu lengkap termasuk partai amanat nasional di wilayah-wilayah kota cukup ya ya makasih sekali lagi teman-teman atas kehadirannya di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas TV independen terpercaya 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 terpercaya